cek cek satu dua tiga cek cek tapi kayaknya masih harus kencang-kencang kadang-kadang juga sih tergantung kan kalo kalo apa kayak pita suara itu kan setiap orang ambilnya beda maksud gue tuh lu sama gue juga beda nih dari dari cara apa ya cara nadan kayaknya juga kedengeran dong ya bukan maksud gue tuh setiap setiap kayak apa ya vokal vokal orang tuh pasti ada yang ada yang kayak kayak lu nih lu ngomong biasa sama gue ngomong biasa tuh lebih gue gatau ya kalo misalkan gue lembut lu ngajak berantem gitu bukan bodoh maksud gue maksud gue tuh kayak lu nih lu ngobrol dengan kayak yaudah kayak komunikasi biasa lu sama komunikasi biasa gue tuh beda kedengerannya kalo menurut gue ya kalo menurut gue jadi kalo misalkan dibilang kayak gak usah kenceng-kenceng maksud gue kita gak harus kayak ambil teriak gitu gue dengerin juga kan iya maksud gue teriaknya gimana dulu menjerit gak gak sampe screen-screen gitu amat sih ya ini maksud gue kayak ngobrol biasa ya soalnya kan kalo lu perhatiin ya kalo misalkan lu perhatiin kalo lu lagi komunikasi sama orang dan lu lu apa lu perhatiin ada bicara orang tuh pasti kadang kalo gua pribadi kok gua kayak yang lebih dominan ya suara gua gitu maksud gua kalo gua kayak udah lah gua ngomong-ngomong orang gitu lu main tropper tanjing ijat bangsat ya what's up balik lagi di channel gua di youtube channel komislas Fajaradian dan selamat datang di konten ngosai bah ngobrol santai sambil giwa ini konten udah lama banget ya ini gua sekarang sekarang tanggal berapa sih? tanggal berapa ya? udah jam gua mati lagi tanggal 5 Juni 2024 terakhir kali video ngosai bah gua itu 10 bulan lalu gua gak salah 10 bulan lalu pokoknya tuh 2 nih ya setahun lah hampir, hampir setahun terakhir kali tuh gua ngomongin sama dia nih ngomongin apa OpenBO itu ada 2 part kayaknya seru sih kayak apanya? kalo nyobanya? gua gak tau kalo nyobanya soalnya kan soalnya kan gua gak ngerti ya ini mungkin next content ini mungkin next content OpenBO yang 10 bulan lalu cuman cuman kayak masih belum terjadi loh oh my god damn bro jadi sebenar-sebenarnya nih kenapa? dari yang sebenarnya yang benar kalo kemarin kan kita ngomonginnya adalah tentang eee pandangan sudut orang sama OpenBO ya itu kan pekerjaan waktu itu kan nah kalo sekarang kayaknya kita harus ngomongin tentang bagaimana cara menobatkan mereka apa? menobatkan? iya menobatkan? mentobatkan oh mentobat gak bisa lah itu kan pekerjaan kan balik aja ke konten sebelumnya itu pekerjaan anjing siapa tau ada yang mau tau gak? ya thank you kalo udah ada yang mau tau bahan thank you banget thank you banget thank you banget maksud gue gak ada abisnya juga sih kalo ngomongin kayak tapi kayaknya kalo ini kita rame dang kita harus ngobrol sama salah satu Oknum OpenBO kita wawancari kita ngobrol-ngobrol kalo ini rame iya boleh juga sih boleh juga sih sebenarnya gak harus rame sih sebenarnya menurut gue ya menurut gue gak kayak buat video meledak dulu baru baru bisa kita wawancari sebenarnya gak kalo lu pede lu berani itu sebenarnya bisa sebenarnya bukan masalah pede atau berani sih sebenarnya kan lu lama aja gitu dateng ke sini 10 bulan 10 bulan gitu betul 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 kalau gue gak percaya Tuhan bukan gue sangat amat percaya Tuhan sangat amat percaya Tuhan cuman gue gak bukan gak percaya sih kayak Tuhan itu sebenernya berikan sih sebenernya sob menurut gue kenapa berikan sih sebenernya tuh Tuhan itu sesuatu hal yang dia itu apa ya hal yang bisa memberikan semua orang apapun tapi orang yang dia kasih itu tuh kayak gantian gitu gak semua orang bisa dikasih satu tempat gitu satu kayak satu waktu gitu maksud gue kalau misalnya lu bilang kayak ya siapa tau nanti setelah kita kayak gini-gini nanti ada apa ada rejeki dari ya memang bener cuman maksud gue gak secepat lu jongkok terus boker ya nying gitu maksud gue gitu maksud gue gak ada yang tau ya nying tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita berbuat baik ada juga orang yang berbuat baik sama kita betul 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 gak ada yang tau sih ngomong-ngomong soal OpenBO ya gue aduh pilih gue gak enak gue mau kesana cuman gak enak gantar gue bilang ngapain gak sebenernya gimana-gimana cuma tanggapan lu tentang 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 OpenBO deh bukan tentang pekerjaannya ya maksud gue tuh tentang hal lain gitu gak kenapa harus OpenBO sih kayak kayak mana ya ya mungkin part yang kemarin belum keluar harus banyak yang kita sampaikan sebenernya mungkin ya mungkin gue gak tau juga sih maksud gue jadi apa jadi gue punya cerita lu dengerin gue ngomong ke kamera juga jadi waktu itu tuh gue punya temen gue punya temen dia lagi stress dia lagi stress dia lagi buat temen cerita melepirlah ke apk hijau banyak apk hijau wapk hijau wapk hijau whatsapp apk hijau michat 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 nah terus dia punya duit dia OpenBO tapi OpenBO nya bukan buat kesenangannya dia jadi OpenBO nya dia adalah dia butuh temen cerita tapi tetap dibayar dan orang yang OpenBO nya itu tuh ini cewek meresponnya dengan baik dan mau kayak yaudah kah mampir aja ada masalah apa jadi kadang kita apa yang gak sih buat tempat hal negatif tuh negatif itu karena ada hal positif betul cuma kan tergantung dari ini itu menurut gue tergantung dari apa yang lo mau gak sih maksud gue tuh contoh kayak gue lah misalkan kalau gue memang niatnya mau having fun yaudah itu bakal bakal terjadi hal yang negatif sebenernya gak usah gak usah kayak lu konteksnya tuh gak usah kayak misal gini deh lu nih lu ke warkop kalau memang lu mau ngopi lu pasti ngopi ya nih tapi kalau gue pengen mie lu pasti beli mie kan tergantung dari kayak lu mau ngapain oke sama juga kayak misalkan lu ngabarin orang nih pakai aplikasi hijau mic chat misalkan ya kan tapi jatuhnya itu konten maksudnya bukan konten jatuhnya adalah suatu hal yang positif loh maksudnya betul bisa 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 dia menyediakan tempat carana cerita dan dia juga memberikan sedikit rezekinya untuk dia betul betul jadi dia tidak maksud gue kadang hal positif itu ditemukan di tempat-tempat yang negatif eh eh relate relate cuman tapi munafik gak sih kayak maksud gue tuh kenapa kenapa temen lu itu nyari temen cerita harus bayar maksud gue kan bisa ngomong sendiri ya nih iya gak sih kalau gua nih ya mungkin dia ingin bercita sambil membagi sedikit rezekinya kita gak ada yang tau betul atau misalkan dibalik layar ya kita gak ada yang tau juga oh iya sih kita makan yang kelihatan di depan layar ya mungkin dia ingin berbagi sedikit rezekinya ya kenapa gak ngajak makan maksud gue yaudah gak usah dikasih duit kayak yaudah ajak jalan nih kalau misalkan gini kalau konteksnya mau ngasih rejeki yaudah halalin aja nikahin iya gak sih bener iya gak sih mungkin dia berpikiran bahwa enggak sih nikahin dulu deh enggak maksud gue kalau misalkan berpikiran kayak gitu munafik anjing munafik banget gak sih kalau gue kalau gue pribadi ya sayang aja gitu ngeluarin duit cuma buat ngobrol kalau gue ya bisa aja dia ngobrol sambil makan juga sedangkan dia yang tau itu kalau misalnya kalau kayak gitu tuh berapa temen lo itu ngasih duit kemarin dia gak cerita ngasih duit berapa pokoknya dia cerita tapi dia tuh gak main cuma buat tembak cerita karena emang enak apa ya enak program juga dia hmm oh berarti dia cuma cerita-cerita doang itu temen lo nah kenapa gak ceritakan lo betul temen cerita karena dia berpikiran mungkin temen-temennya lagi pada sibuk punya kesibukan belum ada waktu dan dia pengen cerita yang bingung dia mau cerita siapa enggak pertanyaan gue kenapa dia enggak 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 ini gini maksud gue tuh gini kalau konteksnya mau cerita kasaran gini konteksnya mau cerita tapi tapi biar orang itu tuh ngedengerin cerita temen lo ya kan kenapa gak ketongkrongan ya mungkin pada saat itu emang ketongkrongan lebih sepi karena semua orang juga sibuk dengan dunia masing-masing entah dia kerja entah dia kuliah entah dia lagi ngebucin kayak kayak anjing itulah nah ya mungkin dia berpikiran untuk kayak ah gue kayaknya pasang repotin temen lo gue deh temen lo gue sibuk kaya gue cari tempat lain untuk cerita oke menipir lah yang tadi gue ceritain tapi tetep aja sih menurut gue pun naaf sih kan ya kita gak ada yang tau ya yang penting kan maksud gue enggak gue tau itu itu yang mana gue tau kita melihat niatnya aja gitu kalau gue sih melihat niatnya aja tapi tetep aja sih gue gak setuju itu kalau ada orang yang kasarannya cuma buat kalau misalkan memang dia real gitu enggak realnya tuh kayak udah dia pekerja nih pekerja keras atau enggak kayak pengusaha lah at least duitnya banyak kasarannya bahasanya duitnya banyak dan memang yaudah dia pengen nyobain hal baru itu gue percaya kalau misalkan buat tepat cerita dengan status dia yang mohon maaf ya kayak broken home ya lo ngabarin temen lo lo jakin nongkrung juga gas anjing gak harus kayak lo iming-iming nyari-nyari temen curhat lewat mic chat ya ya itu maksud gue ya gue gak tau juga ya maksudnya karena yang gue tau dia ceritanya kayak gitu ke gue itu kapan tuh kejadian udah lama deh kayaknya tahun lalu tahun lalu sebenernya kalo otokopan gue gak ada abisnya sih sebenernya menurut gue sebenernya gak ada abisnya sama aja kayak misalkan lo ngurusin sesuatu yang gak bakal ada ujungnya contoh kalo lo merasa kayak pusing banget nih tapi gak ada yang lo pusingin sebenernya tapi lo merasa pusing banget itu gak bakal ada abisnya gini ya deh misalkan ya ini konten misalkan ya ini konten misalkan ini konten kok saibah anjing ada unsur misalkannya guys oke lu punya anak gue punya anak kita saudara kan lu om dari anak gua betul gue punya anak cerita ke lu siapa? cerita ke lu enggak lu punya anak cerita ke lu om aku bisa ke D.U tanggapan lu gimana? ya gue ngabarin lu lah oke gue masih ngabarin lu dan gue udah tau nih ceritanya oh disitu posisi lu tadi gue udah tau jadi dia cerita ke lu tanggapan lu lu ya lu gue maki 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 kayak mana? sekarang gini deh anak lu cewek apa cowok? cowok cowok kan berarti dia ngasih jajan dia jajan lah dia jajan nah lu tau nih lu tau nih sebagai bapaknya ya gue ngomelin lu kenapa lu ngasih dia apa ya maksud gue tuh kenapa ya tapi dia kawan-kawannya anak lu cewek gak mungkin gak mungkin lu kayak gitu lu wah gak gak mungkin lah anjing anjing gak masuk masuk wah itu anak lu rusak face anak lu rusak anjing kalau bisa anak lu yang kepanci sama anak gua face anak lu rusak itu aja anjing lah iyalah anjing aduh gue blok banget anjing gue punya anak cowok gue punya anak cewek anak lu jajan yang jajan apa yang dijajannya anak gua yang yang beneran aja bos anjing gue kayak hina banget jadi bapak anjing gak bisa gak bisa ngasih duit anjing tapi amit-amit sih anjing amit-amit sumpah gue banting anak gua sumpah gue banting anak gua anjing ya maksud gue kan ini muncur misalnya anjing gue banting anjing anak gua aduh aduh sakit perut gua anjing misalkan nih ya misalkan aduh anak lu jajan nih anak gua jajan lalu kegep lah sama lu kan otomatis kan kalau misalkan om elin ya gue antara sama dia dulu dong baru dicerita ke lu sebagai omnya gak se uncle tanggap lu kayak mana kayak dianya nih ke anak lu kan nah itu posisinya gue tau gak kalau misalkan anak lu jajan ke anak gua belum belum ya gue pasti gue nasihatin lu pasti gue gak bakal ngomelin anak lu tapi gue nasihatin lu gitu tapi kalau misalkan setelah gue nasihatin lu anak lu kasih tau kalau misalkan dia jajan ke anak gua gue gambar anak sama anak gua gitu 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 anjing kagak ih kalau ada kayak gitu ya beneran ada gue blok anjing maksud gue gue blok gue gak bong gue blok anjing maksud gue bisa-bisanya anjing sama ponasan jajan aneh anjing tapi misalkan gue punya anak cowok gue punya anak cewek eh cowok juga nih kita gak tau kita gak tau kalau mereka berdua sama-sama jajan open bo nih bareng hmm akhirnya cerita ke kita tanggepan lu ke anak lu kayak mana dia ceritanya gimana dulu ya lu nanya lah luit kamu boros banget jajan kemana ah caranya jujur lah open bo pak oke sama anak ke eksel sama eksel ah homo gitu sama anak ke homo eksel kita berdua jajan open bo bareng oh oh jajan bareng jajan bareng nah tanggapan lu kayak mana ke anak lu kalau kayak gitu konteksnya berarti kan dia berdua nih kasarannya kan ee cari jajan yaa manis-manis lah berdua tuh iya iya maksud gue tuh ya mungkin dia jajannya berdua bisa terisong kan kan ga ada yang tau kan iya ga sih itu maksud gue tuh maksud gue tuh dia jajan berduanya tuh kayak mana maksud gue tuh patungan ga atau memang kayak yaudah kalau sendiri sendiri kalau sendiri sendiri kalau sendiri sendiri ee sebenernya kalau sendiri sendiri atau ga patungan itu bakal gue serahin ke nyokap sih maksud gue ke istri ke istri gue oke oke misalkan nih ee gue tegur anak gue kenapa sih duit bulanan abis mulu segala macem kan nah akhirnya dia ngaku dia tuh ama anak lu nih ama anak lu dia jajan lah abernya itu pasti gue ini pasti gue gue ga mungkin gue mailin cuman setelah gue mailin ya gue gue kasih ini gue kasih tau ke bini gue gue bilang tuh anak lu tuh gini 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 kalau patungan bagus bagus masukannya ga boros gitu maksud gue gitu maksud gue gitu maksud gue cuman ga bagus bagus banget sih maksud gue gak ada yang salah apa sih salah salah nggak dibilang salah nggak juga anjing karena konteksnya patungan iya konteksnya patungan anjing masalahnya masalah konteksnya itu patungan jadi ga geruk-geruk giamat gitu ini masih masih tentang hal yang sama mereka open BO2 nih tapi yang di open BO2in saudaranya saudaranya saudari siapa entah itu anak dari kakak lu entah lu anak dari apa kakak atau ade dari bini lu maksudnya gimana jadi mereka open BO2 nih tapi open BO2 ceweknya itu ya masih satu saudara sama lu lah entah itu anak dari ade atau kakak bini lu atau anak dari kakak kakak lu gitu ceritanya ponakan lu dong wah itu mah udah penyakit udah penyakit anjing yang pasti gua tanya maksud gua gini kalo misalkan memang konteksnya kaya gitu kakak dia ceritanya gini pak iya pak diutaku abis open BO2 kita patungan berdoa gini tapi bapak tau gak paling waktu siapa dia itu anak esi ini dengan pedenya ngomong begitu iya gua gampar anjing gua gampar anjing lah anjing lu kagak punya malu lu bangsat gua nyekolahin lu anjing dengan pedenya bilang plot twistnya ini gak make sense anjing gak make sense tapi rasanya mantep lah wah hahaha aduh masih gua makin sih masih gua makin maksud gua gini se sepengen-pengennya mau dari gua atau gak dari lu ya gini deh kasarannya ya gua nasihatin lu nih gua nasihatin lu mau se gua gak tau ya lu bakal ngelakuin apa engga kan gua gak tau nih kehidupan lu maksud gua tuh ya lu gak tau kehidupan gua dan gua juga gak gak begitu tau kehidupan lu kan maksud gua sepengen-pengennya lu jajan jangan pernah lu jajan sama saudara sendiri kasaran gitu jangan mending sama orang mending sama orang lain maksud gua tuh yang gak ada hubungannya sama keluarga lah gitu maksud gua ku terkedut anjing lah iyalah gimana ya gak shock anjing apa bapak mana ya gak shock anjing anaknya begitu kalo gua sih shock banget anjing peduli setan anjing mau mau kasarannya diusir sama bedi gara-gara mau clean anak anjing hahaha sumpah aduh contohnya gini deh ini misalkan ya lu punya anak cewek anak lu hamil di luar nikah iya apa yang terjadi lu lu kayak mana tanggapan ya iya gua gak bisa marah lah udah hamil ya yang paling gua lakuin ya cari cowoknya siapa gitu sama anak gua oh tenang gua itu kaga anak gua cewek wah gimana cerita tuh hahaha gimana cerita anjing hahaha gimana cerita anjing tapi maksud gua anak gua cewek udah tau oooh kalau anak lu udah tau nih hahaha iya udah tau lu cerita ke gua hmm gua mau cerita sama lu tapi anak lu cerita dulu sama lu gitu ya itu yang gua lakuin ya gua cari cowoknya lah gua tanya maksud gua tuh kalau misalkan gua punya anak cewek terus amit-amit dia hamil di luar nikah ya gua tanya itu yang buntingin lu siapa yang hamil lu siapa yang pake lu itu siapa dia gak tau karena banyak yaudah gua liat hpnya anjing ada aplikasi injo gak itu aja kalau misalkan ada aplikasi injo fix lu memang jual badan anjing matokan itu ya iya matokan itu aja anjing jangan ngomong gak tau gak tau anjing lu pikir dulu bang lu pikir aku gak tau bang ya lu pikir gua dulu gak pernah bandel anjing setan anjing mau kelabu ibu ayah maksudnya iya anjing bisa-bisa ayah nih pasti 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 gua cari sih pasti gua cari aduh lambung gua jadi kalo anak lu cowok kayak gitu gimana kayak ngambil anak orang ya gua suka sama dia apa aku mau jujur ya pak aku ngambilin si ini pak gini 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 kalau dia konteks aku ada cewek jadi pas aku main ini tuh hamil pak ya kalo misalkan dia ngasih tau nya secara jujur maksud gua tuh kayak terang-terangan tanpa ada kayak tanpa ada problem dulu udah kayak tiba-tiba ntar dia berontak apa gimana ya gua bakalan kayak ya udah anjing lu laki-laki nih lu udah at least lu udah kasih tau ke gua sebagai bapak lu nih dengan jujur ya udah lu lu panggil ceweknya gua janji biar gua ketemu emak bapaknya gitu kalau twistnya yang lagi adalah ya mas Popolo wah anjing kakak gua lagi emaknya gua gamparin anjing gua gamparin gini maksud gua gini loh maksud gua gak pap bukan berarti gua mengklaim atau gak membolehkan orang lain untuk jajan ya sebenernya gak juga cuman at least kalo lu mau kasar anda mau having fun jangan sama lingkup lingkup keluarga anjing mau itu sepupu kek mau itu ponakan segala macem jangan anjing sumpah jangan guys sumpah gua kasih tau lu ya buat lu nih yang suka sangean lu menangkan bokep anjing sumpah anjing 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 lu pada anjing itu maksud gua gak peduli lu mau lu mau apa ngumbarin duit lu ya kayak lu lu kerja banding tulang cuman buat kayak ngerasain eh ping-pang segala macem atau gak lu doain jajan nanti kedepannya selagi lu gak gak jajan sama satu lingkup saudara lu ya gapapa menurut gua tapi bukan berarti gua menormalisasikan itu ya setidaknya gua at least ya ya sama orang lain udah itu aja ya sama orang lain gitu bukan sama hal yang menyangkut keluarga itu loh sih sebenernya jadi ceritanya anak lu ngambilin orang anak lu gak cerita bahwa yang diambilin itu anak dari kakak lu dan cewe pun gak cerita yang yang ngambilin itu anak lu lu pas ketemu pelotis anjing gak ke gua adek gua wah itu itu udah perang itu udah itu udah perang dingin pasti anjing pasti perang dingin karena kan setiap keluarga setiap keluarga dan setiap apa ya setiap suku lah ya setiap suku kayak Sunda jauh itu kan suku kan nah itu tuh kan pasti kan adetnya beda-beda kayak di kayak di gua tuh ada ada yang namanya ada kayak kalo gua nikah sama yang pernah gua ceritain tuh kalo gua nikah sama anak dari abang iya abangnya abang abangnya keberapa gitu sah itu memang ada cuman maksud gua ya kali lu ya kali lu masa nikah sama saudara-saudara juga iya itu itu juga maksud gua ya carilah yang lengkap luar anjing biar memperbanyak keluarga iya memperbanyak keluarga iya jangan 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 kekeh dengan mempertahankan apa garis keturunan anjing tapi itu jatuhnya kan yang tadi gua bilang plotus banget anjing iya itu rusak sih anjing rusak lah rusak banget anjing itu yang beneran ya sob aduh 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 so at least kalo misalkan lu berantem sama anak lu hmm anak lu kabur ga pulang-pulang ga tau di rumah gua anak gua cowok-cowok cowok dah oh gapapa gapapa itu anak gua cewek gapapa itu kan hak lu maksud gua kalo misalkan anak gua cowok ya it's okay maksud gua gini loh cowok itu dibentuk ini dari quotes-quotes aja ya dan itu relate aja menurut gua oke cowok itu anak cowok itu dibentuk sama bapaknya kayak robot nah ketika dia keluar rumah itu tuh dibekali doa sejuta doa sama emaknya gitu maksud gua kalo misalkan anak gua kabur kasarnya kayak gua berantem sama anak gua atau ga dia punya masalah nih dia bikin masalah terus gua ga suka dan gua murka lah akhirnya dia kabur ke rumah lu itu it's okay kalo anak lu cewek pasti gua cari ga mungkin lah jing apa bapak mana yang yang lepas anak ceweknya nih selagi dibuang nikah lu lagi berantem sama anak lu iya nih anak lu lagi di rumah gua ningin kata lagi ada masalah cewek cewek gua jemput lah gua jemput aneh pasti langsung tuh ga usah kasih kayak udah biarin sehari disitu gua langsung gua jemput oke gua cewek cuman jemputnya ga kayak marah-marah engga pasti gua bujuk aneh beda lah apa didi mungkin one day ya one day gua ga tau kalo misalkan umur gua panjang ya maksud gua one day kalo misalkan gua punya anak cewek pasti gua jaga aneh pasti aneh tapi kalo misalkan dua-duanya lu gini ibu sama anak lu nih coba sama cewek yang dua-duanya gabung ke rumah gua lu pasti jemput dua-duanya atau yang cewek engga gua jemput yang ceweknya pasti yang cowoknya biarin aja udah biarin dulu sini aja dulu iya pasti kalo emang butuh rokok gua kasih rokok maksud gua gini cowok itu gua karena gua tau eee ginilah lu cowok kan lu tau pemikiran cowok anjing sedangkan kita ga tau pemikiran cewek itu maksud gua dan itulah kenapa kenapa gua sebagai cowok ga tau pemikiran cewek itu makanya gua gua jemput duluan kalo gua punya anak cewek karena kan gua ga tau dia bakal ngapain anjing bener 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 ya kan cowok juga kan nakal ga ada bekasnya ya apa cowok nakal juga ga ada bekasnya tapi kan cewek keliatan ya iya kalo untuk konteks konteks seksual ya untuk konteks seksual ya emm emang lebih serem sih kalo punya anak cewek itu harus lebih ekstra banget ya iyalah ekstra banget anjing buat lu ekstra ekstra lah makanya maksud gua tuh bukannya miris ya maksud gua tuh ketika gua ngeliat orang nih cewek kasarannya begajulan lah gua ga nyibung ga nyibung siapapun ya cuman kalo kasaran begajulannya menurut gua ya berarti dia ga diperhatikan bapaknya itu sih bisa jadi bisa jadi entah dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya sebenernya sih kekurangan kasih sayang itu karena mungkin orang tuanya sibuk ga gini ga gini ga gini maksud gua kalo kita liat di film-film kan orang tuanya sibuk pada anak tuanya itu di film bodoh ya kali relate nya ada kalo mungkin relate nya ada cuman mulut gua tuh gini ga bisa diserotapin sih sebenernya itu bakal balik lagi dari emak bapak atau anaknya itu aja sebenernya mau lu mau lu se apa ya mau lu se keras apapun kalo misalkan memang lu ga ngasih ga ngasih chance atau ga ngasih space ya tetep aja nih makanya kalo gua one day punya anak cewek ya udah itu udah pasti gua jaga nih udah pasti beda halnya kalo misalkan dia kayak iya beda halnya misalkan gua punya anak cewek dia troublemaker maksud gua tuh kayak dia ngobat dia kayak kasaran ganja segala macem itu ga bakalan kayak kayak apa ya ga bakalan ga bakalan gua lindungi maksud gua tuh kayak kalo gua tau dia ngobat atau ga dia ngeganja atau ga dia pake lah narkoba udah langsungnya rehab gitu soalnya konteksnya beda co konteksnya beda nih ketika cewek hamil sama sama cewek ke apa ya jadi apa ee jadi cewek pemake lah kasana beda anji maksud gua kalo misalkan misalkan cewek hamil yaudah ee hal yang bisa dilakukan adalah cari cowoknya tanggung jawab udah hidup seterusnya bener gitu tapi kalo udah pake tuh kayak anji lu bisa mati kapanpun men bener meskipun gua meskipun apa ya kita ga ada yang tau ya umur itu kapan cuman maksud gua ya itu lebih rentan aja sih menurut gua kalo hamil nih hamil dua reka ya kasarannya besoknya ga bisa langsung mati kan kasarannya paling kayak ya gatau juga sih sebenernya maksud gua tuh apa ya lebih lebih gini lebih menurut gua lebih malu masuk penjara daripada hamil dua nikah menurut gua sumpah bener sumpah bener karena ketika lu masuk penjara mau itu cewek ataupun cowok ya anjing hancur anjing sumpah hancur ruang lu sosial lu masyarakat lu hancur anjing lu mau nyari kerja susah lu mau hidup baik pun juga susah anjing ketimbang lu kayak apa ya ketimbang ada perempuan yang hamil dua nikah paling kayak udah cuman diomongin tetangga anjing besokannya kalau udah kalau udah udah punya anak udah disaingin juga nih sama tetangga maksud gua tuh kayak iii lucu segala macem gitu beda sama kayak misalkan kayak penjahat dampaknya panjang juga ya panjang anjing panjang banget kalau misalkan udah masuk lapas tuh makanya sebaik mungkin ya mau lu mau gua mau lu yang nonton nih jangan sampe lu membuat kesalahan sampe lu masuk sel jangan anjing ngeri banget gua kalo misalkan apa ya one day gua buat kesalahan terus gua masuk sel gua mending mati anjing sumpah mending mati gua di dalam sel ha di dalam sel apanya di dalam sel di dalam sel mau gimana pun caranya anjing mati anjing sumpah kalo lu masuk sel wah ngeri anjing sumpah ngeri hancur hidup lu udah pasti hancur prinsip orang tuh beda beda sih sebenernya kalo ada yang ada yang masuk sel keluar sel kayak menjadi lebih baik anda udah ada juga yang masuk sel keluar sel maka tambah tolol ada 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 juga yang baru masuk sel besok kan mati ada ada pasti ada nih itu gimana lu mau menjalani hidup lu aja sebenernya makanya kalo misalkan soal soal kayak misalkan one day gua punya anak cewek atau ga punya anak cowok anak cewek gua ambil gua nikah ya udah itu bisa diatasi cuman kalo anak anak gua cowok narkoba sampe ditangkep udah anjing gua lepas tangan lah ya berarti at least kalo lu punya anak cowok udah buat kesalahan sampe ditangkep kayak gitu loh gua lepas tangan udah gua serahin ke pihak iyalah anjing tergantung liat dulu masalahnya apa dulu begal wah silahkan pak bunuh-bunuh sekalian anjing maksud gua gini ketika orang gini loh maksud gua iya tai banget anjing lu selama ini gua kocosidit buat apa sama sampe ngebegal anjing itulah maksud gua oh memperkosan anak orang oh misalkan gua punya anak cowok memperkosan anak orang yang diperkosan ga terima bapaknya polisi misalkan ga terima lah segala macem ditangkep yaudah silahkan lu mau gimana pak kasarannya gitu kan gua mau dia di sell kalo misalkan di sell gak make sense itu kan bukan tindakan kejahatan maksud gua tuh gak sampe yaudah gini loh kalo misalkan anak lu diperkosan sama anak gua lu kasusin ke polisi liat dulu itu tuh dia sama sama mau apa engga kalo dia sama sama mau gua harus dipolisin tapi dinikahin selesai lulusan kecuali nih temen gua eh temen apa temen anak gua nih anak gua punya temen rong nongkrong nih 4 orang misalkan nah ngeperkosan anak lu nah lu angkut dah tuh di geng mi kan lu angkut gak apa-apa karena kalo misalkan cuman kayak anak gua sama anak lu ya yaudah nikahin aja pak balik gua begituin aja gitu aja sebenernya gak harus sampe masuk sale at least dia masuk jail tapi ee narkoboy apa? narkoboy kenapa? at least dia masuk jail gitu tapi dengan kasusnya narkoboy yaudah gua lepas tangan mau apa anjing? mau ngulain duit buat ngebebasin anak tolol kayak gitu anjing anjing kagak lah ngapain anjing? berarti ee apa yang lu lakukan buat membebaskan anak lu masuk jail masalahnya apa? sampe lu misalkan ah gua harus bebasin anak gua nih yang masih make sense gitu kalo yang tadi kayak narkoboy udah pak angkut aja pak begal udah pak angkut pak nah lu pengen bebasin anak lu dengan tuduhan masalah apa nih? kalo misalkan anak masuk penjara harus lu bebasin misalkan anak lu masuk penjara tapi eh harus gua bebasin gitu hmmm masalah apa ya? masalah gua tuh gini apakah masalah dia masuk penjara karena tuduhan baru lu oh itu pak sih mau bebasin gitu tuduh? maksudnya gimana? gua kurang nangkep nih jadi gini misalkan at least anak lu masuk penjara ambit-ambit aja ya masuk penjara nah masalah apa yang bikin lu tuh mau lu buat kelebasan anak lu? gak ada lah kalo dia masuk penjara udah pasti disalah itu aja anjing kalo misalkan ada orang bilang kayak gak mungkin bro atau gak mungkin bang atau gak mungkin dang pasti ada ada orang tua yang mau ya memang ada memang ada cuma kalo orang udah masuk penjara dia pasti buat salah udah masih buat salah anjing itu maksud gua mau dia kayak cuman cuman kayak kalo memang memang kasusnya apa ya dia dituduh dan akhirnya dia masuk penjara itu pasti bebas sendiri kalo dia jadi jadi apa kasaran apa ya salah tangkep lah itu dia pasti bebas sendiri cuma kalo misalkan memang memang udah udah fix dia masuk cell tanpa ada kasus kayak tapi biasanya seorang ibu kan mau dong yang bini lu kayak enggak bebas-bebasnya anak itu ya lu sebagai suami harus apa dong? ya gua gak gua kasih tau apa yang apa yang ada di pikiran gua mau dia sekeras apapun ya maksud gua mau bini gua sekeras apapun seiku apapun harus ngebebasin itu anak ya gua harus lebih keras dia bisa masuk kayak gitu karena gua salah gitu nah kenapa gua kayak gitu karena itu juga salah kita nah bener itu maksud gua gak bakalan ada ini ya gak bakalan gak bakalan apa ya gak bakalan pokoknya gini loh kalo udah kalo udah kasus kayak gitu udah susah udah susah sumpah udah susah kecuali nih kecuali dia ditangkep misalkan gua punya anak cowok masuk penjara gara-gara nabrak orang kasarannya orangnya matilah amit-amit nih ini amit-amit ya mati dia masuk penjara dipenjarain tuh sama keluarga korban sebisa mungkin gua gua bisa tolong dilepasin terus gua ganti rugi dan itu kan suatu kecelakaan kan iya bukan dendekat jahatat bukan dendekat jahatat kecuali dia ngebundung orang baru serapa lo mau lo mau putusin kakinya sebelah juga gak apa-apa anjing gak apa-apa sumpah se udah kejam banget ya udah kejam maksud gua tuh udah udah fatal lah siapa yang gak ya anjing contoh gini deh misalkan kasarannya amit-amit ya anak lu cowok anak gua cewek misalkan anak lu nih pake anak gua terus tiba-tiba matilah anak gua nih dia pake sama anak lu tentu lama tanya trofosannya ya mungkin pake booster ya mungkin segede itu kali garpu punya anak lu buset deh kan gak ada yang tau akhirnya di usut-usut-usut ketemulah gini nah gua ngomong ke lu pasti lu maunya gimana kalo lu dari gua penjarain anak lu soalnya gua udah mati oke gitu kalo misalkan lu bilang kayak kalo misalkan lu bilang kayak kalo misalkan lu bilang kayak kalo misalkan lu bilang segala macem yaudah lu ngomong sama mini gua yaudah sih dia mau bikin lagi gak bisa lah maksud gua maksud gua bikin sama bisa maksud gua tuh masalahnya tuh udah mati ya bedalah anjing gak kali cok ya pasti ya iya sih namanya misalkan anak gua berbuat krisalan ya rusak ngejawab apa yang udah lu perbuat gitu iya buat pelajaran hidup lu juga lah soalnya dua kalo gua ya kalo gua tuh dua hal yang yang gua terapin di hidup gua yang pertama jangan sampe gua pakai narkoba yang kedua jangan sampe gua ngebunuh orang itu dong anjing mau apa ya mau gua ngabisin duit ke ya kasar anak kayak nyoperek lah segala macem itu mah terserah tapi jangan sampe gua nyentuh dua hal itu dah ngelaku dua hal itu karena anjing itu serem banget cok serem banget anjing gua ngebayanginnya itu ngeri banget anjing makanya setiap gua nongkrong ditongkrongan kampus segala macem ada yang memakai gua minggir pertama gua masih tau lu kalo memakai atau kalo lu bawa at least lu jauh lu cabut kalo lu gak cabut gua yang cabut gua cuma bilang kayak gitu anjing ada beberapa temen kampus gua yang kalo mereka sadar mereka cabut karena mereka gak sadar gua yang cabut gitu aja sebenernya tapi at least lu misalkan lu kan perokok juga ya at least lu lu ngerokok minta rokok sama temen lu tapi gak tau gua rokok itu ganja kalo gua bisa bedain karena gua diajarin sama abang gua jadi kalo misalnya ngapain siap wah ini bukan rokoknya gitu bukan jadi dari sentuhan juga bedanya oh karena gua diajarin sama abang gua jadi gua tau mana bentukan gitu gua tau dibuka bungkusnya juga udah tau kan gitu kalo gua gua gak tau kalo misalnya orang lain cuman kalo gua emang diajarin sama abang gua hmm tapi even kalo lu menerapkan 2 hal itu dihidup lu tapi salah satu keluarga lu misalnya ada yang pake itu gimana? salah satu keluarga gua maksud gua tuh maksudnya tuh keluarga besar atau keluarga gua ya keluarga NT lu ya ya gak bisa apa-apa lah gak bisa apa-apa contoh kasar gini lah mau gini mau orang yang kasarannya kayak aparat kek atau gak kayak mau orang yang ustaz banget kek kalo memang dia ngelakukan hal itu berarti dia mau satu yang kedua orang lain itu gak bisa apa-apa maupun keluarga sekalipun iya contoh gini deh kasarannya entah itu gua nyokap gua bokap gua atau kakak atau gak empuk atau gak abang gua ada yang pake narkoba yaudah anjing langsung aja ke apa ke pihak yang berwajib anjing gak usah pake caci cubabibu anjing caci cubabibu anjing lah iyalah mau ngapain gitu mau dia ngapain anjing bener juga sih maksudnya at least ngapain lo kayak yaudah gitu aja yaudah anjing gak kayak anjing gua ngapain lo gitu kayak yaudahlah karena gua tau maksud gua tuh situasi kayak gitu tuh seperti apa kedepannya gua tau kecuali gua nanggep kecuali hal itu terjadi di lingkup saudara gua baru gua maki gua maki gua maki pasti oh di keluarga besar lu kayak ada saudara lu yang pake misalkan gua maki nah jangan kan pake yang saudara gua yang apa nempilnya poster bugil aja gua maki anjing goblok cuman abis itu gua kasih tau gua bilang bodoh banget bodoh banget anjing bodoh banget bodoh banget sumpah bodoh banget lebaran lo anjing gitu lebaran gua makinya lebaran bukan maap maapan mana tangis tangisan bodoh-bohro tangisan anjing baco-bacootan anjing dibacotin sumpah tapi waktu setelah itu setelah gua bacotin nih maksud gua tuh gua ngebacotin karena gua tau nih lu sama gua seumuran jadi wajar kalo lu gua bacotin karena lu tolo anjing maksud gua kok sebodoh itu kayak mana anjing gua gak gua gak tau ya mungkin karena dia gak terima apa gimana gua gak tau cok gua gak ngerti gua ada-ada gitu pikiran kayak yaudah lu enak tapi lu kayak yang tolo itu kenapa harus disebarin itu yaudah lu aja gitu yaudah konsumsinya pribadi anjing kalo emang kalo emang sabi lu pake tiap hari gak usah lu sebarin anjing model screen view juga oh my god yaudah anjing soalnya itu kan setelah gua maki gua bilang gini gua bilang gua gak bakalan nyebut dama ya karena saudara gua pasti nonton ya maksud gua tuh bukan saudara yang apa bukan yang yang terlibat cuman saudara-saudara gua pasti ada yang nonton bener maksud gua setelah dia gua maki gua masih tau tenang setiap anak itu pasti gua salah tapi menurut gua lu udah tolo lu udah terlalu tolo jadi wajar nanti kalo misalkan one day lu ditolol-tolol nama saudara-saudara lu kayak gua itu bener sih iya iya lu harus bisa menanggung resiko apa yang terjadi lah apa yang terlalu berbuat entah itu dari lingkup sekeliling lu atau keluarga lu apa yang terjadi ya terima aja lah itu juga kesalahan lu cik maksud gua ada gitu nih kepikiranmu gitu loh iya kaget gua denger ditanyaannya makanya maksud gua aku juga jangan sampe lu lu kayak coba liat apa ini yang lu nyangat gak yang maksud gua jangan sampe kayak lu nih ngelakuin hal yang mungkin bisa membuat orang lain tuh jadi pengen mukul lu anjing ya itu maksud gua iya anjing sumpah anjing kalau gua gak ada hak bukan gak ada hak gak ada keinginan untuk mukul sebenernya cuman gua geram aja gak kesel aja kesel aja gitu maksud gua bukan masalah sudah gua terlalu tolol anjing tolol banget aneh anjing aneh banget lu sumpah dah gak bohong gua aduh ya ampun tapi kalo misalkan event itu terjadi di anak lu gimana anak lu melakukan hal yang kayak gitu sama anak gua? iya melakukan hal kayak saudara lu gitu ya gua gamparin lah gua gamparin lah anjing maksud gua kalo misalkan memang lu udah mulai mencoba untuk apa ya kasarannya tuh kayak mencoba hal-hal yang kayak gitu yaudah itu konsumsi pribadi aja tapi cewek wah anjing dibarin titik makanan wah gua gak tau sih itu anjing gua gak tau sih itu bener ya gua gak gua gak tau kenapa 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 anak gua bisa seberani itu gitu beda sih cowok maksud gua tuh beda ketika ketika masalah itu terjadi di anak lu yang cewek atau gak cowok beda anjing beda ya kalo misalkan cowok itu udah lah lu salah iya lu salah nih iya kalo cewek kayak lu mau main tangan susah aduh gimana nih anjing sumpah ya bingung juga ya bingung anjing lu mau main tangan gak susila kekerasan mau gimana lu kdrt nanti di ujung-ujungnya anjing drt gimana anjing anjing kdrt goblok goblok sulit bar sulit anjing kalo misalkan anak lu itu cewek gimana kenapa yang kayak gitu disebarin potonya wah gua cari gua cari cari cowoknya tapi sebelum gua cari gua tanya dulu apa bisa kayak gini kenapa ngobrol dulu pastilah anjing pasti kalo gini kan gua bilang tadi kalo cewek sama cowok beda kalo cowok tapi kalo misalkan anak lu yang salah makanya kan jadi aku pacaran sama dia tapi aku ngeliatan aku tuh udah udah main sama dia nih terus aku aku tuh seminggu sama orang dia tuh gak terima gitu pak gitu dong ya ya akhirnya aku diginiin lah ya ya pasti pasti inilah maksud gua pasti gua tanya dulu anjing aduh ngelakuin kayak gitu kenapa ya kan sama-sama mau misalkan sama-sama mau terus 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 aku aku udah suka sama orang dia kita udah putus dia gak terima terus aku diginiin gitu ngertanap lu yang cewek yang gua cari orangnya bukan buat gomelin tapi maunya gimana gitu oh biar biar kelar aja di masalah iya biar kelar aja anjing biar kelar aja kalo malu yaudah gapapalah gua sebagai orang tua malu at least lu harus jelas nih berdua nih lu nikah sama anak gua anak gua udah hidup sama lu gitu itu aja anjing gak usah pusing-pusing anjing sumpah asli gua apa ya anjing bingung juga gak sih karena cewek ya karena beda juga ya gak usah anak cewek mana cowok ya ya bedalah beda banget anjing ya jadi gitu aja guys maksud gua ketika lu ngelakuin sesuatu hal ya jangan sampe sebenernya gini loh pembahasan ini tuh kemana-mana sebenernya sebenernya pembahasan kayak gini itu sebenernya kemana-mana bisa bisa jadi sesuatu hal yang yang menurut lu gak bakalan panjang jadi panjang contoh kayak openbeo aja anjing itu bisa kemana-mana kan lebar maksud gua lu nih sebagai orang yang ya mungkin lu kasarannya lu hidup di keluarga yang biasa aja atau ngekeluarga yang dibawah apa dibawah standar atau ngekeluarga kaya gak peduli lu siapa ya at least jangan sampai ngelakuin hal-hal lo lah kalo lu udah ngelakuin hal-hal lo udah anjing tamat riwayat lu hidup ya jangan sampai bikin malu diri sendiri dan keluarga aja lah ya betul itu aja anjing nah kalo boleh tapi pikir-pikir dulu lah betul dampaknya kayak gimana betul ya pokoknya itu aja guys ya saran dari gua kalo misalkan lu mau jadi orang yang berbakti dan punya tujuan hidup usaha jangan tau-tau amat jadi orang anjing intinya mikir-mikir dulu sebelum membuat hal yang lain betul buat sesuatu apapun itu ya dipikirin aja dulu berkali-kali nih dampaknya ke depan kayak mana itu kan oke kau jadi mau punya anak tuh apa cewek doang? sedapetnya apa dua-duanya? ya pengennya dua-duanya cewek satu, cuwk satu pengennya ya pengennya gue pengen punya anak dua-dua doang co sebenernya nah kalo dikasihnya cewek-cewek? gapapa yang penting banget dua aja dua-dua aja nah kalo dikasih lagi nambah? ya aku suruh ya yang setelah kedua ya aku suruh istri gue pake kabel lah tapi gak mempan jadi lah yang ketiga terima aja lah ya udah lah gapapa lah ya udah lah iya selagi iya selagi masih hidup gak apa-apa ya thank you for watching kalo misalnya kalo bisa like, comment, subscribe sampai jumpa di next episode ya bye bye what the hell his heart is cold his lines are gone the strength is master at the time his science is strong now 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 itu uh yang Terima kasih.